Intro Kalau kalian udah pernah nonton film Mission Impossible Pasti kalian udah gak asing lagi dengan motor satu ini Ya motor itu adalah BMW S1000RR Untuk lebih gampangnya saya akan menyebut BMW aja ya BMW S1000RR Biar gak keserimpet mulutnya Motor BMW S1000RR ini bisa dibilang adalah motornya Hollywood Karena sering banget digunakan dalam film-film Yang paling ikonik sih ketika motor ini dipakai sama abang Tom Cruise Motor ini merasa menyatu banget sama Tom Cruise Motor ini terkenal akan kecepatannya Dan selain kecepatannya Motor ini juga memiliki tampilan yang gahar sekaligus unik nih Karena headlampnya beda antara kiri dan kanan Yang satunya normal, yang satunya bulat Tapi bukannya malah aneh Melainkan motor ini menjadi keren tampilannya Tapi tau gak sih kalian Sebenernya motor ini gak dari dulunya punya mata belang kayak gitu Dan punya bodi runcing-runcing kayak sekarang Karena sebenernya generasi dari motor ini sebenernya udah cukup banyak Yang mana BMW udah memulai proyek S1000RR udah dari tahun 92 Motor generasi pertama dari S1000 ini bisa menghasilkan 90 horsepower Dari mesin boxer dan sepeda motor ini berevolusi menjadi superbike Yang berfokus pada lintasan balap seperti HP4 race edisi terbatas Motor BMW R1100RS ini dilengkapi dengan mesin boxer berpeningin udara 1085 cc Yang menghasilkan tenaga 90 horsepower dan torsi 95 Nm Dan motor ini bisa mencapai kecepatan tertinggi di 218 km per jam Motor ini memiliki berat sebesar 239 kg Dan dilengkapi transmisi manual 5 kecepatan Tidak seperti motor konvensional pada masa itu R1100RS digerakkan oleh poros Kemudian sepeda motor ini dikembangkan lebih lanjut oleh BMW pada tahun 98 Dengan model R1100S Yang hadir dengan sedikit peningkatan tenaga dan torsi Dan motor ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 98 horsepower dan torsi 97 Nm Motor ini juga memiliki kecepatan tertinggi di 227 km per jam Model baru ini lebih ramping dari model sebelumnya Yang mana motor ini hanya memiliki berat sebesar 208 kg saja Sementara bodyworknya lebih berfokus pada sport Motor ini cukup memukau pada peluncurannya Kemudian setelah beberapa tahun pengembangan Akhirnya BMW mengeluarkan saudaranya yang lebih besar Yang diluncurkan pada tahun 2006 dalam bentuk R1200S Kali ini motor ini memiliki peningkatan dalam ukuran mesin Motor ini masih memiliki mesin boxer 1170 cc Yang bisa menghasilkan 122 horsepower dan torsi 112 Nm Fakta yang paling menonjol dari motor ini adalah Bahwa BMW mengurangi bobotnya menjadi 198 kg saja Meskipun memiliki mesin yang lebih besar Pengurangan bobot ini membantu motor ini untuk menyentuh kecepatan tertinggi di 241 km per jam Dan 2 tahun kemudian BMW memperkenalkan HP 2 Sport Motor ini memiliki mesin boxer 1170 cc Dan bisa menghasilkan 138 horsepower Dan torsi maksimum di 115 Nm Motor ini adalah model ketiga dari jajaran HP Dan sepeda motor ini memiliki kecepatan tertinggi di 248 km per jam Dengan bobot 178 kg Dan dari angka-angka motor inilah yang membantu BMW Untuk membuat keputusan dan mengembangkan generasi pertama Superbike S1000RR Jadi BMW sudah merasa yakin Kalau motor ini bisa menjadi motoran tercepat dari yang tercepat Akhirnya pada tahun 2009 BMW meluncurkan model S1000RR Di model ini mereka telah membuang mesin boxer Dan memilih konfigurasi 990 cc inline 4 silinder Yang memiliki output 193 horsepower Dan torsi maksimum di 112 Nm Motor ini mengklaim bisa mencapai kecepatan tertinggi di 305 km per jam Sepeda motor ini juga memiliki berat kering hanya seberat 183 kg Motor ini dianggap sebagai motor sport dengan perlengkapan terbaik di kategori 1000 cc Dengan bore dan stroke 80,0 mm x 49,7 mm Yang tidak hanya merupakan yang terbesar yang pernah ada di kelas 1000 cc Tetapi juga menjadikan motor yang paling bertenaga di segmennya S1000RR hadir dengan banyak fitur utama yang sebagian besar eksklusif Hanya untuk motor sport di lintasan balap Seperti rest ABS, DTC, dan beberapa alat bantu pengendara lainnya Dan S1000RR adalah motor sport produksi pertama yang diluncurkan Dengan quick shifter opsional Yang membantu pengendara untuk menaik turunkan gigi tanpa mengenakan kopling Selain itu juga motor ini juga merupakan motor sport produksi pertama Yang memiliki fitur ABS dan kontrol traksi dinamis Fitur lain yang menguntungkan dari motor ini adalah sistem berkendara dengan 4 mode Yaitu wet, sport, race, dan slick Motor ini adalah motor terobosan dari BMW yang paling mutakhir Dan akhirnya 3 tahun kemudian, model ini ditingkatkan lagi Dan pada tahun 2015, generasi baru ini atau generasi kedua diluncurkan dengan mesin yang sama Tetapi dengan serangkaian peningkatan yang digabungkan untuk performa dan pengendalian yang lebih baik Visual motor ini juga ditingkatkan secara signifikan Yang membuatnya lebih menarik dan membantu mendapatkan aerodinamis yang lebih baik Panel samping juga dibentuk ulang dengan winglet plastik Dan bagian tailnya juga mendapatkan trim yang lebih ramping Motor ini juga memiliki rangka dengan geometri baru Dan suspensi aluminium yang dikerjakan ulang dari versi sebelumnya Dan juga suspensi teleskopik depan ditinggikan menjadi 4mm Sementara suspensi belakang diturunkan menjadi 5mm Dan jarak sumber roda motor ini juga menerima pengurangan sebesar 10mm dari 1422mm sebelumnya Selain itu juga, tingkat pegas dan katup juga dikerjakan ulang untuk kompresi independen Dan penyesuaian rebound dengan peredam kemudi yang dapat disetel 10 arah Motor ini memiliki kecepatan tertinggi di 310km per jam Dan berat kering hanya di 175kg saja Uniknya, motor ini memiliki fitur pitlane seperti motor MotoGP Cruise Control dan Launch Control Ya udah siap balap lah ini motor Lalu seperti biasa 2 tahun kemudian BMW meluncurkan edisi HP4 Race Yang membuat motor ini lebih cocok untuk lintasan balap daripada jalan raya HP4 memperkenalkan sistem Ride by Wire Yang sampai saat ini hanya ada pada motor-motor yang hanya digunakan di lintasan balap Selain itu, kontrol redaman dinamis yang baru Secara otomatis mengubah pengaturan suspensi setiap 11 mili detik sesuai dengan kecepatan dan medan Dan di motor ini juga sudah dilengkapi dengan kaliper Rembo-Rembo monoblock Untuk pengendalian dan daya pengereman yang lebih baik Dan pengereman gabungan juga diperkenalkan di motor ini Paket kit balap opsional juga ditawarkan yang meningkatkan tenaga standar dari 193hp menjadi 212hp Motor ini mengklaim kecepatan tertinggi di 312km per jam Dan bobotnya turun menjadi 146kg saja Kenapa motor ini bisa sangat ringan? Ya karena motor ini menggunakan rangka serat karbon, pelak karbon, dan bodywork serat karbon Yang membuat motor ini lebih ringan dari motor pabrikan World Superbike Championship Motor ini merupakan edisi terbatas yang hanya diproduksi sebanyak 750 unit saja Untuk harganya, gak usah dibahas, pasti mahal Kemudian setelah BMW terasa sukses dengan motor sebelumnya Akhirnya BMW merilis generasi terakhir dari motor ini Generasi kelima ini dari S1000RR lebih bertenaga dan berorientasi pada performa dibandingkan pendahulunya Motor ini mengusung mesin inline 4 silinder 4 tak yang berpendingin udara Yang telah dimodifikasi dengan 4 katuk titanium per silinder Mesinnya dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan yang bekerja dengan 4 mode berkendara elektronik Hujan, jalan raya, dinamis, dan balap Selain itu, motor ini juga memiliki 3 mode pro yang dapat disesuaikan oleh pengendara sesuai dengan preferensi mereka Dan motor ini masih dilengkapi dengan mesin 999cc inline 4 silinder Tapi kali ini, mesinnya bisa menghasilkan 207 hp dan torsi di 112 Nm Motor ini mengklaim memiliki kecepatan tertinggi pada 305 km per jam Dan juga superbike ini dilengkapi dengan sistem timing katup variable baru Berdasarkan teknologi Safecam R1 250 Range Yang memungkinkan penyesuaian pengangkatan katup tanpa hambatan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi Selain itu juga, motor ini lebih cepat dan lebih mudah dikendarai di lintasan dibandingkan dengan pendahulunya S1000RR generasi terakhir ini memiliki berat kering 171 kg Sementara paket elektronik yang mencakup ABS integral sebagai standar dan memiliki opsi untuk dimatikan Mode berkendara yang berbeda, Gearship Assist Pro, dan opsi untuk menambahkan paket M Motor ini memiliki alat bantu elektronik yang berfokus pada track Seperti quick shift, pengaturan ABS, mapping mesin, wheelie dan control slide, heel start control, launch control, dan pit lane limiter Pokoknya siap balap deh Tapi siapa yang mau balap dengan motor secanggih ini ya, kecuali pembalap profesional Karena sayang kalau crash Selama bertahun-tahun, BMW telah meningkatkan tenaga mesin dan performa motor ini Serta menyematkan beberapa fitur elektronik baru untuk memberikan hasil terbaik pada setiap generasi berikutnya Ya sebenarnya motor ini hampir tidak ada kekurangan sih Tapi kalau menurut saya hanya satu kekurangan dari motor ini Yaitu mahal Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye